Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar pemirsa Rafa Televisi Kali ini saya tengah berada di ruang auditorium perpustakaan Kampus B.U. Raden Fata Palembang Tepatnya pada 28 November 2023 Dalam rangka kegiatan launching program unggulan Kodam II Sriwijaya masuk kampus Berikut liputannya Program unggulan Kodam II Sriwijaya masuk kampus Dilaksanakan secara langsung di gedung auditorium perpustakaan lantai 4 Kampus B.C. Kabaring U. Raden Fata Palembang Pada selasa 28 November 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh asisten 3 PJ Gubernur Sumsel Pangdam II Sriwijaya Rektor Wakil Rektor III Kabiru AK Serta jajaran sifitas akademika U. Raden Fata Palembang Kegiatan ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Lalu diisi dengan sambutan-sambutan dari Asisten 3 PJ Gubernur Sumsel Rektor U. Raden Fata Palembang Pangdam II Serta diresmikan secara langsung oleh Asisten 3 PJ Gubernur Sumsel Pangdam II Sriwijaya Dan Rektor U. Raden Fata Palembang Kurniawan AP MSI selaku asisten 3 PJ Gubernur Sumsel mengatakan Semoga dengan kegiatan masuk kampus ini bisa bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa Dan beliau juga berharap para mahasiswa bisa meningkatkan lagi motivasi sekaligus bisa berinteraksi dengan para TNI Guna untuk menyalurkan aspirasi Prof. Dr. Nyayu Hodija SAG MSI selaku Rektor U. Raden Fata Palembang Sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat Kodam II Sriwijaya Karena sudah memilih U. Raden Fata Palembang sebagai kampus Untuk terlaksananya acara launching program kegiatan unggulan Kodam II Sriwijaya masuk kampus Sekaligus Rektor turut bangga mengumumkan bahwa U. Raden Fata Palembang mendapatkan predikat unggul Sehingga dengan diadakannya launching pada hari ini menambah sebuah kehormatan yang sangat membanggakan Majen TNI Yanwar Adil selaku Pangdam II Sriwijaya juga mengatakan Bahwa kegiatan launching ini serentak dilakukan di wilayah Korem Yakni Korem Bangka Blitung, Korem Bengkulu, Korem Jambi, dan juga Korem Lampung Kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepedulian TNI Angkatan Darat kepada seluruh generasi muda Khususnya para mahasiswa Karena para mahasiswa adalah aset Kodam II Sriwijaya ini tentu kami Atas nama Siditas Akademika Winaden Mata Palembang Mengucapkan terima kasih kepada Pak Pangdam Dan tentu kami siap mendukung semua program yang dilaksanakan oleh Kodam II Sriwijaya Tadi kan ada tawaran dari Pak Panglima kalau mungkin bisa dikolaborasikan Dapur masuk sekolah, TMMD, kemudian itu mungkin nanti kita kombinkan ke program apa nih? Ya itu bisa kita kombinkan ada dua kemungkinan MBKM dan juga KKN Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut mungkin antara Kodam II Sriwijaya dengan Winaden Fata Bagaimana bentuk-bentuk MBKM yang bisa kita laksanakan Misalnya ada salah satunya itu proyek kemanusiaan Tadi kan persoalan bencana Atau mungkin tadi terkait dengan stunting Itu juga bagian dari proyek kemanusiaan Tadi Pak Pangdam dan Nyinggung akan melibatkan mahasiswa kita Ya itu tertentu, kalau yang gak salah itu beberapa waktu yang lalu sudah diadakan rekrutmen poncat Kedepannya kita tunggu petunjuk dari Kementerian Pertahanan Kalau ada anggaran ya kita akan latih lagi untuk menjadi poncat Bentuk kegiatan yang pertama pencerahan kuliah umum dulu Sehingga mahasiswa punya, oh ternyata TNI ini berbuat seperti ini, Modam II seperti ini Nah nanti implementasi di lapangan kita coba satu-satu Kita ikutkan dalam program dapur masuk sekolah Terus juga dari kegiatan TMMD kan mahasiswa juga sudah ikut Bagaimana kegiatan non-fisik memberikan pencerahan Nah nanti kita suruh mahasiswa memberikan pencerahan kepada masyarakat Yang sesuai dengan fakultasnya masing-masing Pak Ghewa tadi menjelaskan, menekankan bahwa pentingnya mahasiswa dalam menjaga kesatuan dalam politik ini bagaimana? Iya, karena kan mahasiswa ini kan generasi penerus kita Jadi kita harus bangun rasa persatuan dan kesatuan mulai dari sekarang Sehingga artinya persatuan dan kesatuan harus tertanam di jiwa mahasiswa Artinya pemilu tahun 2024 ini sangat penting Dalam bingkai menjaga persatuan dan kesatuan Dan itu saya berpesan pada seluruh mahasiswa ya jaga persatuan dan kesatuan Berita-berita hoax juga segera diklarifikasi benar atau tidak Tanya kepada instansi yang berwenang yang bisa memberikan penjelasan Dan jangan mudah terpancing oleh berita-berita hoax selama pemilunya Yang tujuannya untuk memperkeruh suasana di tahun pemilu Wah itu harga mati Saya sudah berpesan kepada seluruh pelajur Bila ada masyarakat yang mengetahui TNI tidak netral Laporkan ke Panglima Atau lebih gampangnya laporkan ke Denpong Yang ada di provinsi masing-masing Sampai kapan programnya? Yang ini? Ini akan mendatangi semua kampus yang berada di seluruh provinsi Nanti satu-satu kita datangi Tentunya program ini berjalan Bisa satu bulan sekali ya Bisa dua bulan sekali Atau dua kali dalam satu bulan Tergantung anggaran Demikian yang dapat saya sampaikan Saya Indah Permatotami, reporter Rafa Televisi Dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton